Intro Assalamualaikum guys Eh, kalian udah pada kalsan di pondok belum? Pastinya udah kan? Ada yang masih sering nangis kegara kekan ortu gak? Atau sering nangis gara-gara barangnya hilang? Pasti masih ada kan? Hahaha Kalau masalah nangis pengen pulang karena kangen orang tua Pasti hampir semua santri merasakannya Nah, biasanya ketika di pondok Untuk mengobati rasa kangen kita sama orang tua Ada kegiatan yang namanya sambangan guys Temen-temen tau kan sambangan itu apa? Beneran tau kan? Yuk kita cek Mas nangis siapa? Nama saya Sudhani Am Nama saya Gildadisabutra Nama saya Wanyu Agu Abdul Aziz Dan oleh teman-teman itu biasa dipanggil dengan sebutan kemik Alamat rumahnya dimana? Alamat saya di Arjusari Kayuwan Mas kira-kira udah berapa lama mendok disini? Saya mendok disini sekitar 1 tahun setelah Berarti sudah tau istilah sambangan itu apa? Insya Allah sudah Sambangan itu apa sih? Sambangan menurut saya adalah Tunjungan keluarga atau wali Untuk menjemuh anaknya di pondok pesantren Seperti itu Seperti itu Oh, gimana sih? Bersambangan itu Nama itu gimana? Alamat saya ada di Karabudi Arjusari Mas Sita Pak Tau Kira-kira sudah berapa lama mendok disini? Saya mendok dari sini itu Dari MTS Tahun 2018 Sampai sekarang Bersambangan itu Sambangan itu Kalau menurut saya adalah Hal yang paling ditunggu-tunggu oleh Santri Karena pada saat itu Suatu peristiwa pertemuan antara Wali Santri Dan Santri tersebut Dan biasanya Wali Tenggung Bawa jajanan Saluh Dan sebagainya Untuk putra Santri Nah, itulah menjadi Wali Santri Di balik itu Juga sebagai Sebagai ajang Santri Untuk Mendekatkan diri Bersilah turami Kepada orang tua Sepertinya Sambangan itu Kayak gitu? Iya, kalau menurut saya Oh, terima kasih Oh, sama-sama Rumahnya gimana? Rumah saya Provinsi Jawa Timur Kecamatan Kebun Agung Desa Karanganyar Dusun Banar Kira-kira sudah berapa lama Menurut di Kikil Saya Santri Baru Saya di sini itu Sekitar Lima bulan Oh, iya Kamu, kumit Apakah Anda tahu Tentang Sambangan? Sambangan itu Menurut saya Adalah suatu Peristiwa yang Sangat penting Dimana ada Dua interaksi Sosial Antara Wali Santri Dengan Santri Tersebut Dan Para Wali Santri Itu Kesini Membawa Suatu Oleh-oleh Atau Jajan Dan yang Paling penting Itu adalah Uang Kenapa Begitu? Karena Uang merupakan Suatu Molekul Terpenting Bagi Santri Pondok Kikil Seperti itu Menurut saya Wah Ternyata Bervariasi Pendapatnya Jadi Sambangan adalah Kegiatan Wali Santri Menjemuh Anaknya Yang berada Di Pondok Sewaktu Sambangan Santri Diberi Waktu Untuk Melepaskan Rindu Kepada Orang Tuanya Sambangan Ini Menjadi Kegiatan Yang sangat Dinamikan Oleh Para Santri Selain Karena Lama Gak Ketemu Juga Karena Santri Pasti Dapat Yang Namanya Buah Tangan Atau Oleh Yang Beraneka Ragamnya Bisa Berupa Makanan Kesukaan Beraneka Jajan Atau Laut Pauk Tambahan Dari Rumah Dan Biasanya Dimakan Barang Sama Teman Teman Ya Itung Itu Membuat Tambahan Gizi He Gimana Udah Jelas Kan Mungkin Cukup Itu Ya Al-Fahim Di episode Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Mengobati Kehusian Kalian Akan Ilmu Pengetahuan Kalau Banyak Salah Kalian Minta Maaf Ya And Don't Forget To Like Comment Share And Subscribe Channel Asabu Sinema Jazakum Allahu Khairan Kafir Assalamualaikum Bye